Video ini adalah lanjutan cerita tentang klien kumpang yang ada di tiktok. Kalau kalian belum nonton bagian pertama dari cerita ini, aku bakal taruh link tiktok di description box. Aku saranin kalian untuk nonton video itu dulu, baru balik lagi ke video ini. Kebetulan klien ini plus size, jadi aku bikin gaun ini dengan siluet lengan kelelawar atau batwing. Lengan dari siluet batwing bentuknya seperti saib kelelawar, cocok untuk orang yang gak pede sama lengannya. Karena lebarnya yang kontras membuat lengan kita terlihat lebih kecil. Untuk cutting-annya, aku bikin v-neck supaya memberikan slimming effect dan siluet align untuk menyamarkan bagian pinggang ke bawah. Dia request motif untuk fabricnya itu salur-salur supaya badannya kelihatan lebih ramping. Dan untuk dressnya sendiri, dia request ada dua look wedding gown. Untuk membedakan acara pemberkatan di pagi harinya dan resepsi di malam hari. Look keduanya itu adalah detachable skirt, jadi bisa dilepas pasang untuk pagi dan malam. Overskirt luarannya, aku pakai bahan tile supaya jauh lebih ngembang dan membedakan dari pagi harinya. Wedding gown kali ini dibikin jauh lebih casual daripada wedding gown biasanya, karena venue-nya itu adalah outdoor garden. Jadi yang bikin unik banget itu karena dia mau pakai sneakers untuk wedding gown yang ini. Meskipun siluetnya itu align dan mengembang, tetapi tetap dikasih tanpa ekor supaya dia lebih mudah untuk mingle dengan tamu-tamu lainnya. Oh iya, dia sampai rela terbang jauh-jauh dari kupang satu hari satu malam untuk nginep di Jakarta, khusus buat fitting wedding gown dia. Semua diskusi desain, siluet, bahan, penggunaan materialnya dan semua detail-detailnya itu kita diskusikan via online. Konsep utama yang dia mau dari desain gaun dia itu adalah lengan bedwing, sisanya dia serahin semuanya ke aku. Dari referensi yang dia kirimin, aku input ke desainnya sesuai style dia. Waktu final fitting dia seneng banget karena ternyata hasilnya bener-bener sesuai banget sama apa yang dia mau. Karena ga setiap detailnya bisa dia jelasin dengan kata-kata tapi dia share aja berupa referensi yang dia mau. Tapi dia bilang pas final fitting kalo semua yang ada di pikiran dia tentang desain yang dia mau itu bener-bener terrealisasikan di baju itu. Ada minor revision waktu final fitting daynya dia yaitu untuk detail-detail di bagian badannya. Jujur aku udah deg-degan banget karena dia harus balik ke bandara jam 4 pagi dan flight dia itu jam 6. Untungnya revisi itu cuman sedikit dan bisa langsung dikejar, langsung di-pickup pada hari yang sama juga. Dia seneng banget karena hasil wedding gownnya sesuai banget sama ekspektasi dia dan dia bisa terbang dengan tenang karena semuanya beres dengan on time. Dan juga boleh lihat serupa kali saja di depanah kita mau. Pernyata aja, satan dan dia bisa menarik kamu sepulpsi kum. Dari video dengan bagian badannya ini, mencoba itu tadi sudah terbang ke hari yang sama. Dan juga bisa menarik daya. Ia berpari dia juga dengan begini dengan kata-kata dia, dan juga dapat menarik kamu. Mereka menarik kamu panasin dengan pasir. Dan juga boleh ditemukan pria. Jangan bekerjanan sedikit kesempatan terkeladiah di dultunan dan dia. Terima kasih telah menonton!